Intro Usai lebaran pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan semakin bertambah sehingga muncul kluster-kluster baru Untuk mengantisipasi membeludaknya pasien di dua shelter yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Universitas Islam Indonesia dan Gerakan Kemanusiaan Sambatan Jogja mengalih fungsikan rumah susun mahasiswa Rusunawa sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 Secara resmi keberadaan shelter dibuka pada Senin 14 Juni dan bisa dipergunakan mulai 15 Juni 2021 Shelter Rusunawa UII ini terbuka untuk umum dan gratis bagi masyarakat Kabupaten Sleman dengan kapasitas maksimal 72 orang Mekanisme untuk dapat tinggal di shelter melalui surat pengantar dari puskesmas kemudian karena kita perkirakan kasus akan meluncang, maka kita siapkan tambahan shelter sehingga negara yang kita rencanakan untuk aslam haji dan puskesmas kemalangan kita tambah alokasinya, kita usulkan masa kami ke Raya Serga dan sebagainya setuju itu untuk ditambahkan Menurut data Satgas Kabupaten Sambatan Jogja Kabupaten Sleman mengalami peningkatan pasien COVID-19 cukup signifikan Data terakhir dari Dinas Kesehatan Sleman penambahannya lebih dari seribu karena muncul klaster-klaster baru usai melakukan perjalanan keluar kota pasca lebaran Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo Kantor Berita Antara mewartakan Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo